dan kami mengakui bahwa ini saya lakukan tidak sendiri semua yang ada disini terlibat silahkan membuat pengakuan sendiri-sendiri sebelum saya yang membuat pengakuan Alhamdulillah Terima kasih atas perhatian dan juga koreksinya bahwa kami penyelenggara di Kecamatan Kekosong ini bersama-sama melakukan penambahan suara pada sasabit Terima kasih atas perhatian dan juga keren terima kasih atas perhatian dan juga Pak Polisi harus ke dana ini tidak boleh dibiarkan hukum kita harus tegakkan kalau manusia-manusia dibiarkan berarti hukum kita diinjak-injak tidak menghargai perjuangan saksi lima hari caleg mati-matian cari suara sampai kau tombone lah kenal ayo terus lain siapa lagi ayo tepat ayo langsung saja lagi yang lainnya tenang maksudnya begini Pak ini kan juga berbual nama partai layak saya ini orang Golkar teriaknya ke Golkar itu menuju ke saya juga kalau tadi sudah ngaku kebersamaan tolong sampaikan kalau ingatkan semua terlibat ini saya dari panwasi kita jadi tiga ini partai saya pak yang sudah dikandung partai kita punya besar enggak pernah kayak gini malu pas saya punya muka di sini atas nama saya Golkar tapi kebetulan dari dua desa dari dua desa kebetulan hanya dari partai Golkar yang tidak ada persamaan di dalam penyuntunan itu inilah ikuannya tolong jangan ngaku ini sudah disarankan semua masyarakat dari keamanan monggo Pak Lum seperti Pak PKB ada partai-partai lainnya yang merosak dirikan PKS monggo Pak monggo monggo Pak Sabri monggo monggo Pak Sabri monggo depan bayai-bayai saya 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 ketua partai DPC PKB Kabupaten Nganju saya sudah punya C1 sudah kita rekap sudah kita hitung tetapi hari ini kita saksikan di PTK Kecamatan Ketosono disuruh kita memperhatikan meneliti kita contoh satu saja sudah ada penggelengungan sepuluh maka tadi kita buka semua ternyata masih luar biasa dan ketika masih tidak mungkin hanya dimainkan satu orang dan tidak mungkin ini kesalahan administrasi berarti ada TSM tersekutur dan masih sistematis tapi saya minta kepada Pak Polisi ini adalah kriminal harus ditindak setar hukum tidak boleh dibiarkan Pak kejahatan satu merugikan partai merugikan caleg Masya Allah saya juga caleg bagaimana cari suara dua aja dengan caleg yang lain kita benturan tim sukses kita sampai tidak kenal dengan tim yang lain kita benturan luar biasa sampai hanya memperlainkan di meja ini saya yakin juga ada nominal di dalamnya betul ini adalah namanya suak dan ini adalah melanggar hukum dan ini bidana nanti boleh dibuktikan sama Pak Polisi yang pertama itu yang kedua kita sudah hitung partai PKB dapat dua kursi di dapur tiga tapi setelah hitungan jenengan buat di satu tinggal satu kursi saya ingin saya beritahu satu kursi itu Pak biayanya ini fair aja dua miliar lebih sama mau ganti dua miliar dari PKB murah Pak ini contoh yang ketiga Pak Masya Allah undang-undang sudah dibuat PKB sudah dibuat petugas disumpah janji jabatannya jenengan melanggar sumpah janji jabatan sumpah janji jenengan jenengan langgar sendiri ini namanya jenengan mengindah-mindah konstitusi kita berarti ini adalah jenengan penjahat konstitusi betul saya kalau teruskan saya tidak bisa berhenti karena kemarahan kita sudah sudah luar biasa disini sejak awal saya harus menangatkan ini tidak mungkin tidak ada permainan segera ngaku tapi sampai tidak mau di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah makhluk paling umumnya diantara dewan tumbuh tapi ketika dia sudah melanggar seperti ini asfalat kembalikan serendah penjahnya lebih rendah daripada karyawan ini Al-Quran karena kita mengatakan selama usah ini tapi saya ternyata tidak meyakimi bahwa Al-Quran itu ada kenapa beruntunya anda-anda melanggar bahwa menempatkan manusia mulia itu ternyata diantara karyawan